hai 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 baik all the bilaim syaitan rojim bismillahirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya sampaikan salam salam yang terbaik salam para malaikat kemudian para para pengi surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau saya lihat sebetulnya kadang-kadang kita juga itu tadi saya mau ngomentari Kang Dhani dulu ya siap pertama saya jadi ingat orang-orang zaman dululah yang bilang ada kelas nol oh iya cuman sekarang saya emang enggak ada kelas nol karena itu dibilang saya dari kelas nol oh iya betul-betul enggak ada enggak ada paut-paut taman bermain itu satu tapi begini media tadi betul sekali media dengan segala kepentingannya ini yang mesti kita lihat Hai kenapa disebut fenomena artis hijrah dikemas langsung kan apalagi sosmed sekarang tuh waduh pemain band ini dulu juga sama coba lihat ya Almarhum Gita Rolis tapi kan tidak sesosmed sekarang udah nggak ada sosmed ya eh tidak seheboh sekarang udah nggak ada sosmed Ustadz Harimukti coba lihat Yuka Semeru coba lihat itu kan belum lagi artis-artis hijabnya dulu ya kaya ini ke Nenawarisman ini ke Kusherawati Oki asokawati siapa lagi Ratih sang Wah Allah Akbar banyak tapi kan tidak seheboh sekarang sekarang mah karena ya kodarullah ya Alhamdulillah bahwa sosmed ini ini open source zaman semua informasi bisa kita ketahui pribadi-pribadi ini jadi tipis ya antara mana urusan privacy sama tidak kalau dulu kan privacy itu terjaga sekarang enggak bahkan ada orang yang memang sengaja ingin membuka urusan-urusan pribadinya di sosmed misalnya ya kayak yang bangun aja laporan di sosmed gitu ya kan gitu Alhamdulillah bangun ternyata handphone di charge gitu kan jadi yang begitu-begitu kan sebetulnya akhirnya gitu latah diikuti sama orang dan semua terbuka jadi kalau kita lihat artis-artis hijrah itu itu terasa sekarang fenomenal karena memang ada media di belakangnya tetapi kalau saya melihat selain itu kita harus betul-betul menyambut dengan baik ya hijrahnya mereka membuat semangat fans fansnya ya membuat semangat orang-orang yang memang mengikuti mereka karena mereka kan public figure ya tokoh-tokoh yang kemudian orang-orang kepo terus bahasanya sekarang itu kepo pengen tahu ya kan pengen tahu dia ngapain gitu sampai ya menarik sekali dari seorang artis itu bahkan minumnya makannya aja bisa diberitakan gitu aneh saya pakai baju ini gitu kemarin datang kesini ya ketemu sama si Anu gitu itu sampai orang kepo pengen tahu gitu nah ketika hijrah tentu kan saya senang sekali melihat itu semuanya dan ini menjadi tambahan syiar untuk kita semuanya ketika artis-artis ini hijrah tetapi tentu tentu ya sebagaimana pisau bermata dua ketika artis ini juga eh apa namanya STMJ gitu ya kemudian maju mundur hijrah nggak jadi gitu ya atau bagaimana itu juga kan kita ada yang begitu ya ada yang begitu juga yang sampai akhirnya ada golongan tertentu juga yang merasa bahwa ya ini akan akan kemudian membuat merugikan orang-orang yang kemudian sudah tadinya merasa yakin tapi ternyata ah ternyata si Ataki gitu misalnya gitu ya nah ya itu sosmed itu sosmed karena kalau kita semuanya tidak kemudian berkecimpung disana untuk mendukung hal-hal yang baik jadinya yang tersebar hanya yang buruk tadi misalnya gini misalnya Kang Dhani tadi secara implisit saya nggak terlalu paham tapi Kang Dhani seakan-akan mau menyatakan bahwa yang namanya Mick Jagger itu itu bukan pemabuk gitu loh kira-kira tapi media membuatnya dia menjadi seorang pemabuk gitu nah artinya kalau ada seseorang yang ingin kemudian turut ikut serta mensiarkan dia pemabuk fansnya semua akan jadi mabukan gitu tapi kalau misalnya ada orang yang kemudian ingin membongkar sisi baiknya bahwa dia bukan seorang pemabuk tulislah disitu agar supaya fansnya jangan ikut menjadi seorang pemabuk nah kita disini itu ikut menentukan di mana posisi kita di dalam sosmed tersebut artinya apa mau tidak mau kita tidak bisa meninggalkan sosmed betul dan ini mesti dipahami oleh semua bahwa kita tidak bisa meninggalkan itu pilihan Anda tidak menggunakan itu lain hal saya tidak mau menggunakan Oke tapi kita tidak bisa meninggalkan itu artinya apa teknologi akan terus berjalan dan siapa yang mau turut di dalamnya atau tidak hanya itu saja Iya dan kalau kita tidak turut di dalamnya orang-orang yang penuh dengan kebencian cacimaki kemungkaran kemaksiatan lah yang akan memakai itu karenanya antum semua orang-orang yang soleh-soleha insyaallah antumlah yang harus mewarnai itu dengan kebaikan ingat ingat ya artinya begini kalau kita lihat sosmed ini ini awalnya jadi tidak bermasalah tetapi dia sebagai pisau kalau dia dipakai yang bermanfaat jadilah kita lihat sosmed ini ini awalnya jadi tidak bermasalah tetapi dia sebagai pisau kalau dia dipakai yang bermanfaat jadilah dia ladang amal kalau dia dipakai yang buruk jadilah dia dosa jariah gitu bisa jadi jangan pikir cuma ada amal jariah ya dosa juga bisa ada yang tidak putus-putus orang yang menginspirasi orang-orang lain untuk melakukan dosa-dosa misalnya membuat film-film Naudzubillah bintalik film porno misalnya setiap orang lihat itu dan kemudian melakukan sesuatu yang buruk dia menginspirasi dia akan ikut terus nah ini sosmed juga sama jadi rebut ini rebut sosmed ini untuk apa untuk syiar kebaikan gitu nah itulah yang kalau kita kemudian masuk bersama-sama ke dalamnya untuk kemudian kalau masalah ria itu kan masalah latihan kita kan ria itu kita berlatih supaya tidak ria gitu loh itu masalah personal jadi kalau ada orang yang bilang ini menarik ya saya kembangkan sedikit gini ada orang kemudian bilang sama saya gini saya tanya eh dia tanya ustad saya itu sebetulnya ingin sholat sunnah tetapi saya nggak mau sholat sunnah karena saya takut ria saya langsung itu ria saya bilang gitu betul betul jadi dia takut melakukan kebaikan karena dia takut terjebak kepada niat-niat seperti itu saya bilang latih itu semuanya agar supaya antum tidak terjebak ke sana gitu baik baik nah jadi isi sosmed itu walaupun disini ada sedikit tadi aduh ada sedikit mau ria nih latih itu luruskan niat ya hilangkan niat itu masukkan ke niat syiarnya gitu loh kayak disini nih ya antum semua punya sosmed disini antumnya punya ajak nggak temen-temennya insya Allah boleh kemudian foto gitu ini menurut saya nih foto eh ini ada kajian bagus sekali nih kajiannya majelis cinta Quran supaya kita tambah cinta Quran bahasanya bahasan yang menarik kenapa wah ada Kang Dani yang mau menginspirasi foto cirik foto ih masih ada waktu ayo Bada Isa juga masih jalan tuh kebayangkan menjadi siar siar gitu iya kan nah kira-kira kesana lakukan itu jadi gunakan handphone ini menjadi justru kendaraan kita yang menuju suruh insya Allah ya jadi menarik sekali kalau tadi Kang Dani sudah memaparkan bahwa sebenarnya dunia entertain itu juga bisa menjadi cobaan sebagaimana yang juga dialami oleh orang-orang yang nggak berkecimpung sama sekali di dunia entertain jadi masing-masing orang sebenarnya bisa aja kepleset gitu ya Kang Dani ya dan dari Ustadz Erik tadi kita dapatin bahwa sebenarnya fenomena seperti ini itu adalah hal yang biasa sebenarnya bahwa orang kembali pada fitrah itu adalah hal yang biasa dan di masa-masa lalu kita juga punya banyak mungkin nanti setelah isya bisa dikisahkan mungkin setelah kisah-kisah yang ada di Quran mungkin orang-orang yang hijrah mungkin seperti itu ya baik sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah nggak kerasa waktu udah mau dekat waktu isya jadi kita akan break sejenak kita sama-sama mempersiapkan sholat isya secara berjamaah nanti insya Allah akan kita lanjut kembali di majelis cinta Quran pada malam hari ini kita break terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah Kang Dani kan tadi sudah kayaknya udah digambarkan betapa ngerinya dunia entertain dalam anggapan orang gitu kan nah kalau dalam pengalaman pribadi Kang Dani sendiri proses titik baliknya kembali pada Islam itu dimulai kapan dan mungkin ada yang bisa di-share kali ya proses titik baliknya sih saya tuh baru menyadari gitu kalau kalau saya tuh dicoba gitu dicoba dengan popularitas dengan kelebihan rizki dengan segala macam tetapi satu saya tidak bersyukur gitu kurang bersyukur dan bagi siapapun yang kurang bersyukur Allah akan ambil satu persatu nikmat yang diberikannya itu dan itu terjadi sama saya gitu nikmat apa saja itu nikmat harta diambil nikmat keluarga diambil nikmat kebebasan yang hakiki pun gitu ya saat Orok lahir weh gitu di sebelah kirinya adalah kebebasan sebelah kanannya hukum kebebasan saya pun diambil gitu dan ya saya ngekos di hotel gratisan gitu ya dari situ saya merasa dan setelah itu semua terjadi orang tua saya juga meninggal dua-duanya di tahun yang sama gitu saya tuh terus menarik diri gitu menarik diri dari tahun 2000 2002 ayah-ayah ibu saya meninggal gitu terus disusul kakak saya juga gitu dan terus saya terpisah dari keluarga saya ter dijauhi sama teman-teman juga gitu dan itu tuh dari 2000 sampai 2008 tuh saya otomatis jadi hidup seperti zombie gitu ya hidup sehari-hari biasa aja di rumah ada studio gitu tapi hanya cukup untuk makan sehari-hari aja nggak ada keinginan untuk berkarya untuk membaiki diri gitu nggak ada sekali itu tapi segalanya difikirkan segalanya difikirkan gitu tapi seperti benang kusut yang ujung di ujungnya tuh nggak ketahuan dimana gitu itu berlangsung terus lama sekali gitu yang ada saya hanya nonton film terus DVD itu di rumah Kang ada 3 rak 3x3 meter ada 3 unit rak kaca begitu dan isinya DVD semua gitu dan kerjaan sehari-hari saya cuma nonton itu aja terus aja nonton tapi mata ke TV tapi pikiran kemana gitu dan akhirnya pada 2008 gitu sudah tidak tahan sudah ya yang namanya menangis itu sudah nggak ada air matanya gitu ya dan di sholat yang saya lakukan gitu entah kenapa satu sholat itu gitu di sujudnya itu lama sekali dan menangis keluar air matanya gitu berikan saya jalan gitu untuk menyelesaikan ini karena saya nggak sanggup dan dari situ besoknya saya diundang main manggung dan bukan sama Java Jive tapi saya diundang manggung sendiri sama teman saya yang kerja di I.O. dan gue punya konsep gini-gini untuk satu telko gitu ya memberikan produk lah gitu tapi cuma lu aja katanya konsepnya ngamen gini-gini gini oke, oh iya siap lah sama siapa dong temenin ada pegitaris satu lagi saya ajak capung dan minta gitaris satu lagi udah saya pergi ke Jakarta dan main sepanjang main itu saya lihat gitu ini kayaknya saya bisa nih kerja seperti ini maksud saya, saya ingin rehat dari musik yang ya itu saya juga mempunyai wah kok dekat sekali ya gini ya aksesnya mudah sekali gitu dan saya harus mengganti suasana ini dan itu semua tuh Alhamdulillah itu adalah petunjuk dari Allah gitu untuk memperbaiki diri dan setelah selesai manggung dari Jakarta itu saya pulang itu tuh hari Minggu besoknya hari Senin gitu saya kepikiran terus temen saya ini gitu ayo ikut kerja kerja di IO maksudnya di event organizer dan hari Senin itu saya telepon pagi-pagi nggak diangkat gitu oh ya sudah sorenya ada jawaban gitu kenapa tadi telepon ya oh ya saya telepon balik ya gini saya ceritakan bahwa maksud saya ingin kerja di IO oh yang bener loh katanya lu pengen kerja, maksudnya kerja apa kerja kayak kemarin ya kalau ada event lagi nggak aku bilang kerja di IO kerja 9 to 5 katanya kerja maksudnya kerja dari jam 9 sampai jam 5 office hour gitu oh yang bener ketawa langsung oh yang bener masa lu mau kerja kayak gitu jadi nah itu juga kan sudah ada stigma bahwa orang entertainment itu ya nggak mau merubah diri nggak bisa melakukan sesuatu di luar kebiasaannya dia gitu dan itu tuh dari orang terdekat teman sahabat saya SMA gitu nah setelah itu ya coba deh datang kesini katanya kapan bisa datang ayo secepatnya kapan besok besok besoknya datang singkat cerita besok datang dan saya diterima kerja disitu dari situ dari 2000 dan saya datangnya sama teman-teman jadi teman-teman satu eh eh saya mau mau ke Jakarta gitu mau kerja gini gini tapi saya nggak pengen kehilangan teman loh gini gini ya tapi ya yuah kita sama-sama berubah gitu ya di cuman ya itu terjadi jadi tahun 2008 sampai 2016 kemarin kan saya kerja di Jakarta kerja di IO gitu ya dan gaya hidup saya juga berubah di ini karena suasana di Jakarta juga ada di ke suasana kantor juga berbeda dengan kebiasaan saya bermusik gitu dan dari situ ya saya dipertemukan dengan Kang Erick apalagi gitu ya dari situ bener-bener dan subhanallah itu luar biasa bahwa saya ini di dalam jiwanya itu tetap aja penyanyi gitu tetap aja orang panggung gitu ya yang yang seniman ya gitu ya yang bagaimana cara memberikan petunjuk sama seniman bagaimana cara dipertemukan dengan Ustaz Erick yang saya tuh dulu nge-fans Kang sama Kang Erick ya pengen satu panggung karena dia beliau dulu punya band yang luar biasa tetapi Allah mempertemukannya setelah Insya Allah semua sama-sama baik gitu ya mengajaknya juga sepanggung bahkan membawakan karya beliau gitu tapi berupa nasyid gitu dan itu lagunya luar biasa tentang pertobatan gitu ya saya ingin membawakan penggalannya Nah baru mau saya minta Astagfirullahaladzim La ilaha ilahu alhayul qayun wa tubuh ilaih wa gafurun rahim itu sering kita lantunkan selesai-selesai tetapi Kang Erick bisa mengemasnya dalam sebuah rangkaian harmoni nada yang luar biasa gitu dulu saya menyanyi sering menyanyikan lagu gitu ya ucapan adalah doa katanya sekarang bayangkan Kang saya menyanyikan lagu gadis malam itu sudah nah baru mau saya bilang mungkin ribuan kali itu jadi doa saya itu Kang ketemu sama gadis malam terus aja ya ketemunya gadis malam ya ketemunya orang-orang malam gitu ketemunya dunia malam tapi setelah ini saya pun wah ini doa yang luar biasa sekali berupa nyanyian berupa 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 sesuatu yang sangat saya sukai gitu ya dunia yang sudah menafkahi saya dunia musik itu Kang selama 25 tahun lebih dari usia saya tuh ya saya menggantungkan hidup di musik gitu dan itu Alhamdulillah gitu Kang Erick mempercayakan gitu teman-teman ya haki nasyid gitu dari situ terus saya mendapatkan penggalan-penggalan ayat yang yang diresapi gitu ya yang bener-bener tambah lagi gitu ada sepenggal ayat yang bener-bener meresap gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Saya tuh bener-bener di posisi yang memerlukan tolongan memerlukan ampunan atas segala dosa yang sudah saya lakukan kemaksiatan dan kekotoran hati apa segala macam ya Kang dan satu aja ratnya siapa orangnya yang takut sama Allah yang tidak terlihat itu gitu maka pertolongan Allah pengampunan Allah yang besar untuk dirinya gitu dan ya itu ya itu sulit awalnya sulit untuk apa ya menakuti sesuatu yang tidak terlihat gitu ya tetapi ya karena dipertemukan dengan teman-teman yang memperbaiki diri gitu ya yang menularkan keimanan gitu gitu dan itu lambat laun terus Alhamdulillah gitu meskipun buat saya istiqomah itu berat sekali gitu untuk bisa istiqomah bagi semua orang menjalani pertobatan gitu ya kan itu berat sekali buat saya Insyaallah kayak gitu sih Kak Allah jadi mulai sejak tahun 2008 2008 sampai saat ini itu Alhamdulillah sudah mulai berkecimpung lagi dalam dunia Islam dan segalanya menjadi lebih baik Kang menjadi lebih baik semakin kita dekat sama Allah semuanya diperbaiki respon orang terdekat ya itu tuh terasa sama diri-diri kita dan respon orang terdekat ya positif sekali gitu Alhamdulillah semuanya juga luar biasa Kang menjadi lebih baik gitu ya kalau dulu tuh ya tanpa orang berkata apa juga ya udah dari gesternya dari ngeliat dari itu juga udah kelihatan gitu bahwa kita tidak disenangi kita tidak dipercaya kita tidak dihargai gitu itu tuh terasa tetapi setelah semua itu berubah gitu ya semuanya juga Allah berubah dengan segala kebaikan gitu Alhamdulillah merasa lebih bahagia lah kalau sekarang Amin Amin Mungkin Ustaz Erick kan kalau dilihat banyak fenomena tadi orang-orang yang akhirnya kembali kepada fitrahnya kembali pada Islam mungkin ada gak kisah-kisah para salafus salih yang mungkin kurang lebih sama dengan kisah-kisah ini ya jelas ya sebetulnya mah kalau kita ngambil kisah jangankan salafus salih ya sahabat aja kita lihat Umar bin Khattab Radulahu Anhu ya kita lihat betapa beliau juga itu melakukan hijrah melakukan hijrah dan tidak mudah juga melakukan hijrah beliau itu yang tidak semudah membalikan tangan gitu nah jadi intinya kalau kita lihat bagaimana Khalid bin Walid misalnya gitu ya jadi coba dilihat dari membenci gitu berbalik sampai bagaimana mencintai gitu kan dari yang memerangi dari yang memerangi sampai yang melindungi sampai yang berperang dengan panji-panji Islam gitu sampai harus ditarik kembali gitu sama Umar bin Khattab karena banyak orang yang akhirnya mengkultuskan beliau wah kalau dengan sahabat Khalid bin Walid kita pasti menang terus wah ini sudah mengkultuskan bukan karena Allah menangnya tapi karena sahabat Khalid gitu ya nah jadi artinya betapa yang namanya Allah Mkali Bilkulub Allah itu memulak-balikan hati tinggal permasalahannya apakah kita mau gak membuka hati kita itu karena Allah setiap saat setiap detik Allah itu mengilhamkan kepada kita jalan kebaikan kan orang suka bilang fa'alhamahafujurahwataqwah oh berarti saya juga diilhamkan jalan yang buruk sama Allah siapa bilang? enggak Allah selalu mengilhamkan jalan yang baik tetapi otomatis kalau kita tahu seperti hukum kausa dikasih pisau untuk yang baik kita tahu bahwa ini juga bisa dilakukan sesuatu yang buruk apa-apa yang datang dari Allah kan semuanya baik-baik tapi kita sendirilah yang membuat itu jadi buruk itu jadi intinya kita jadi tahu oh yang buruk yang seperti ini yang baik yang seperti ini nah kita ini setiap detiknya Allah kan gini ya konsepnya gini Allahu la ilaha ilah wal hayul kuyum la tahkuduku sinatu wala naum artinya Allah itu tidak mengantuk tidak tidur terus-menerus mengurusi mahluknya ini yang sudah punya anak misalnya putra betapa sayangnya kita sama anak kita betul gak? betul masak dia tidur kita lihatin betul kan? dia jatuh sakit kita usapin bahkan ada yang salah-salah orang-orang tua kalau anaknya lagi sakit doanya salah ya Allah pindahin penyakitnya sama saya aku kira Allah tidak bisa menyembuhkan semuanya kan gitu jadi seakan-akan gitu ya Allah Allah harus memilih nih mana yang harus disembuhin enggak jadi jangan doa ya Allah pindahin penyakitnya ke saya biar saya aja yang sakit anak saya sembuh jangan begitu doanya minta semuanya disembuhkan diberikan kesehatan gitu ya nah tapi artinya itu kan tanda orang tua begitu sayang sama anaknya betul enggak? nah Allah lebih menyayangi makhluknya daripada orang tua ibu kepada anaknya maha yang namanya rahman rahim itu nah artinya setiap detiknya bayangin mohon maaf kanya akan menuju maksiat ke pungkur gitu dulu sama Allah terus tunggu diberikan tanda-tanda detik demi detiknya terus terus yang namanya diusapin terus yang namanya kolbunya terus diilhamkan tapi ditutup terus dengan gengsi tadi dengan kesombongan terhadap ayat-ayat Allah kesombongan terhadap manusia yang lain-lainnya ditutup terus itulah yang disebut kafaro itu yang disebut kufur itu yang disebut menutup dirinya dari abad dari cahayanya Allah ketika orang itu menutup terus dirinya dia akan kemudian kotor terus hatinya nah karenanya sedikit saja hati yang kotor itu membuka sedikit saja bagaikan air kalau dia bendungan sekuat apapun kalau dia retak sedikit air itu bisa menembus nah ini lebih kuat cintanya kita kepada agama secara fitrah itu lebih kuat dari kekuatan air itu sendiri karenanya sedikit saja kita terbuka udah langsung puf dan itu tidak akan pernah bisa ditolak nah itulah yang terjadi kenapa orang-orang hijrah dia merasakan nikmat dia merasakan nikmat makanya saya bilang untuk orang-orang yang sedang melakukan hijrah oh Allahu Akbar di depan matanya itu keindahan semuanya dia akan melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat dia sebelumnya dia akan merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya kenapa kenapa kok kenapa jadi indah begini kenapa saya lihat orang kok jadi indah begini kenapa saya lihat alam jadi indah begini kenapa minum semuanya masuk dalam kesyukuran makanya kemudian disitulah baru berbunyi baru disitu ketika dia membuka hatinya semuanya berubah bahkan estetikanya pun berubah yang tadinya senang lagu ini jadi senang ini yang tadinya film ini jadi film itu yang jadinya bajunya begini jadi begini semuanya berubah itu kekuatan orang-orang yang tadi yang sudah membuka hatinya memasukkan Islam memasukkan Allah ke dalam dirinya menghadirkan Allah ke dalam dirinya nah itulah kekuatannya karena yang saya ingin tegaskan disini sebetulnya bagaimana kita setiap hari memaintain itu menyimpan itu dalam hati kita ya Allah hari ini bagaimana ya Allah sudahkah kita kemudian menemukan nikmat yang sama jadi untuk orang-orang yang hijrah itu awat dia dia melihat mana yang halal mana yang haram buat dia itu patokannya mana yang halal mana yang haram kan gitu yang haram tinggalin yang haram tinggalin tapi sesudah kita terus menuju perjalanan yang lebih jauh lagi untuk orang-orang yang bukan hijrah tapi yang ingin memurnikan keseharianya orang-orang yang ingin memurnikan agamanya buat dia sudah bukan urusan halal dan haram lagi ya karena yang haram sudah jauh ditinggalin di belakang buat dia yang halal yang mana yang Allah lebih ridho terhadapnya jadi untuk dia sudah bukan permasalahan tapi hub sudah muncul kecintaan sudah muncul yang mana yang Allah lebih ridho yang mana yang Allah lebih ridho bukan yang mana yang Allah larang yang mana yang Allah larang bukan itu tapi mana yang Allah lebih ridho terhadapnya dari semua yang halal yang ada di hadapannya nah kalau kita sudah bisa mengistikomahkan ini atau terus berupaya mengistikomahkan ini dengan cara apa dengan cara berkumpul dengan orang-orang yang sholat seperti ini insya Allah setiap harinya kita mempermasalahkan bukan halal dan haram lagi tetapi yang halal yang mana yang Allah lebih ridho terhadapnya insya Allah luar biasa sekali ya jadi memang bisa kita ambil kesimpulan bahwa generasi awal umat ini memang diisi oleh orang-orang hijrah dan dari kontribusi mereka lah kita akhirnya bisa sama-sama menikmati hidayah pada saat hari ini nah kalau kembali ke Kang Dani kira-kira sekarang apa harapan Kang Dani harapannya itu tadi kata Kang Erick oh mana yang Allah lebih ridho saya biar dan semoga diistikomahkan dalam jalan pertobatan gitu ya sampai dengan khusnul khatimah meninggal dalam keadaan muslim itu aja harapannya karena Allah sudah cukupkan segalanya Kang maksudnya apa saya tidak susah makan sehari-hari saya tidak susah pergi kemana-mana saya masih diberi banyak pekerjaan gitu apalagi sekarang gitu ya di apa jadinya betul katakan Kang Erick semuanya semuanya indah semuanya mudah gitu jadi setelah semua itu takut ada takut apa karena dulu juga kemudahan ini yang menggelincirkan saya gitu kelebihan ini yang menggelincirkan saya gitu jadi harapannya yaitu kalau Allah ridho masa mau menggelincirkan saya lagi gitu di itulah yang harapannya Insyaallah mudah-mudahan kita doakan supaya harapannya diijabah ya Kang mudah-mudahan tetap istikomah karena tadi sebagaimana yang Kang Dhani katakan memang istikomah itu menjadi tantangan selanjutnya bagi kita semua dan mudah-mudahan kita tetap istikomah Ustadz ada anggapan di kalangan sebagian lah kalau saya boleh katakan bahwa apakah harus menjadi seperti sosok seperti itu dulu maksudnya gini katakanlah sosok Sayyidina Umar dulunya berangasan kemudian akhirnya tobat menjadi taat dan kemudian menjadi sahabat Rasulullah ada sosok Khalid dan kemudian kalau di negeri kita mungkin kita bisa mengenal ada almarhum Ustadz Jeffrey yang dulunya bagaimana dan kemudian akhirnya bagaimana nah jadi semacam ada anggapan dan ada lagi sekarang kan fenomena para public figure ini apakah mesti merasakan yang begitu-begitu dulu baru kemudian hijrah atau gimana baik wah ini media ini media ya jadi artinya jangan mau kita itu memakan media begitu saja gini-gini ya ini saya ngomong media media itu seperti kita kalau baca hadith ilmunya ilmu hadith betul ilmu hadithnya gini ini mana yang sahih ya kan kita lihat wah ini sahih nih coba lihat sanatnya kan begitu lihat atau kemudian oh ini Hasan atau mungkin ini do'if lemah ini hadithnya terputus misalnya atau bahkan mau bu gitu nah jadi seperti ilmu hadith bagaimana kita mendapatkan informasi coba lihat apa bener harus berangsakan dulu terus kemudian jadi hijrah baru kemudian soleh bener gitu jangan bahas Umar bin Khotab saja bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq coba lihat Abu Bakar menjaga kemurnian kehidupan kesehariannya itu bahkan Abu Bakar As-Siddiq RA Allah itu mencari yang namanya Nabi ini ada Nabi yang akan diturunkan saya mau tahu nih dimana saya cari terus sampai akhirnya betapa gembiranya Nabi itu berasal dari kampungnya sendiri bahkan sahabatnya kan begitu jadi tidak kemudian diartikan bahwa oh kita mesti ancur-ancuran dulu baru kemudian kita bisa soleh enggak banyak orang-orang yang dari awalnya itu Insya Allah dia itu soleh ya jadi tidak kemudian tercampur dengan hal-hal yang buruk dan lain-lain banyak ulama-ulama yang seperti itu ya bahkan kalau kita lihat anak-anak kita sekarang aduh Masya Allah betul ya nah ini juga ada orang yang bilang ketika saya ngomong gini Ustaz kenapa Ustaz bilang anak-anak kita Masya Allah hafalan Quran baik dimana-mana saya kira saya keliling sudah bukan di Indonesia saya keliling kemana-mana Allahu Akbar saya lihat ghiroh yang sangat besar dan anak-anak muda yang saroleh yang kemudian menggerakkan dakwah ketika ada orang yang bilang bukankah anak-anak muda kita narkoba seks bebas pornografi oh iya saya bilang mungkin itu yang ada di media dan mungkin itu mah hanya sekian persen hanya media saja memberitakannya seakan-akan menjadi setengah atau bahkan seluruhnya enggak itu kembali lagi media begitu nah karenanya apa karenanya saya ingin kita jangan kemudian melihat terinspirasi oleh wah berarti kita nakal aja dulu nih nanti umur 40 ya Kang Dhani teh umur berapa tuh tadi ya nah saya mah mau Kang Dhani pisang lah gitu misalnya saya mah mau Kang Dhani style lah pokoknya mah umur-umur sekitar sekian saya mau taubat iya kalau nyampe umurnya kan gitu kalau enggak aku maha nah jadi enggak usah kesana patokannya ini mah satu spektrum dakwah dimana ada orang-orang yang terlanjur kemudian mereka melakukan hal-hal yang kurang baik ada jalan gitu loh ada jalan untuk kembali kepada Allah taubatan nasuhah itu terbuka lebar gitu dan jangan malu untuk taubat buktinya apa itu para selebritis taubat enggak malu padahal dia diberitakan terus betul enggak saya ketemu Ahwat saya enggak akan ceritakan namanya yang sudah berhijrah yang sudah pakai hijab yang tapi di internet terus-terusan di kasih lihat foto-foto dia yang kemudian sedang pakai poster seksi dan lain-lain nangis betulnya dia nangis ya dia udah hijrah betul enggak nangis dia tapi dia bilang sama saya ustad tolong doakan jika seandainya itu caranya saya menggugurkan dosa saya ikhlas Allahu Akbar padahal dia itu setiap itu nangis kebayangkan ya kebayangkan ya sesuatu yang dia sudah tidak menyukainya bahkan membencinya gitu kan kalau orang hijrah itu membenci yang namanya apa yang telah dia lakukan secara apa zaman dulu yang mungkar yang maksiat yang dia lakukan itu dia sudah membenci membencinya orang itu kalau tobat ya coba lihat pertama dia menyesali enggak ya kan kalau dia menyesali tobatnya kemudian dia memohon ampunan enggak terhadap tobat nyesel-nyesel tapi enggak istighfar gitu kan berarti dia enggak memohon ampunan dia nyesalin dia masuk ke dalam ampunan kemudian dia merubah apa yang pernah dilakukannya menjadi kebaikan semuanya nah ketika dia mengubah semua menjadi kebaikan dia membenci apa yang dulu pernah dia lakukan kan gitu dan dia membenci kemungkaran-kemungkaran yang pernah dilakukan itu baru tobat tapi kalau dia enggak benci ya itu STMJ sholat terus maksiat jalankan gitu tobat sehari ini ah besoknya lakuin lagi tobat lagi sekarang ampun-ampunan nangis-nangis segala macam istighfar apa segala macam sodakoh dan lain-lain minggu kemudian melakukan lagi artinya dia tidak menyesali mungkin menyesali tapi juga tidak membenci nah orang yang membenci itu akhirnya dia menjauh dari apa yang dia pernah lakukan yang buruk kan gitu nah jadi intinya kita ayo masuk ke dalam taubatan nasuhah berhijrah dengan sebenar-benarnya hijrah ya nah kemudian kita supaya tadi ini menjadi energi kadang-kadang ada orang yang ah saya mau ngelupain semuanya kalau saya tidak perlu melupakan apa yang pernah kita lakukan dulu tinggalkan ya tapi melupakan tidak perlu kenapa karena ingat itu untuk bensin untuk power untuk energi kita melakukan kebaikan oh kekuatannya Masya Allah bener kalau kita sudah pernah melakukan satu dosa yang kemudian kita ya Allah apakah aku telah mendapatkan ampunan terhadap dosa ini itu membuat kita berkali-kali lipat untuk melakukan kebaikan berkali-kali lipat energinya jangan kita lengah dan merasa bahwa Allah sudah mengampuni dosa itu karena kalau kita ah udah santai walah enggak tapi kita teringat lagi ya Allah astagfirullahaladzim langsung apa yang saya harus lakukan selain mohon pertobatan kepada Allah saya ingin membuat amal ini itu menjadi kekuatan gitu karena kalau kita lihat kenapa orang-orang yang hijrah seakan-akan kelihatan powernya lebih hebat gitu padahal enggak juga yang lain juga powernya hebat tapi ini karena apa karena dia punya tadi dia punya bensin yang begitu besar atau energi yang begitu besar ketika dia mengingat kemungkaran kemaksiatan yang pernah dia lakukan puh langsung kira-kira seperti itu itu boleh kita jadikan sebagai apa namanya energi tadi dan insya Allah betul semuanya bagaimana istiqomah ini menjadi PR buat kita bersama istiqomah istiqomah karena apa karena ingat ketika Rasulullah SAW ya di haji wadah itu Rasulullah kan memberi wasian apa kata Rasulullah hari ini iblis itu setan itu dia udah patah hati dia udah tidak berfikir lagi bahwa dia bisa disembah oleh manusia gitu ya kan pada hari ini kata Rasulullah sudah tidak lagi ada dalam fikiran iblis dia sudah patah hati dia sudah menyerah bahwa tidak mungkin lagi manusia menyembah dia gitu baper iblisnya ya baper iblisnya udah-udah tapi apa tapi mereka itu iblis itu dengan bala tentaranya akan terus bekerja keras untuk menggelincirkan kita dari satu titik debu saja kita melakukan kesalahan dia akan berusaha untuk membuat kita melakukan kesalahan setitik debu itu ya itu dia jadi kita harus sama-sama sama-sama yuk kita guyub orang kumpul gitu ya kita sama-sama cinta Quran bikin itu bantu ayo siapa yang belum bisa baca Quran di apa namanya lingkungan kita saudara-saudara kita bahkan kakek nenek gitu ayo bantu gabung sok majelis cinta Quran dimana sok ihaki ada di punslut kita apa bikin program santri weekend santri weekend itu buat kakek-kakek buat semua yang belum bisa baca Quran ayo belajar Quran disana ayo ayo sama-sama bantu membantu nah ini jadi kalau kita lihat wah kalau gerbongnya baca Quran apa pemberantasan baca Quran gerbongnya gerbong ini cinta Quran nih nah udah kita bantunya itu kalau gerbongnya sodakoh mah yang ini kalau ke palestina yang sodakohnya yang ini oke kalau ini mah ini kan ada gerbong-gerbongnya tuh ikut aja kita dorong kita dorong sama-sama insyaallah mudah-mudahan kita masuk ke dalam gerbong kebaikannya itu dan ini kita kebawa nih kan itu kebawa kemana kebawa nanti perhitungan yomil akhir tadi wah saya ikut tuh disitu ke absen makanya saya tuh pengen nanti aduh di majelis cinta Quran cik itu ke absen nantinya inget kalau misalnya antum ada di yomil akhir di surga gitu inget saya nanti mana ustad erik nih ini pernah nih bareng-bareng sama saya nah kita tuh harus berfikir begitu makanya kumpul sama orang-orang yang soleh iya supaya eh inget loh ya ini antum semuanya nih saya juga nih antumnya semua disana nih kalau seandainya nanti di yomil akhir antum gak lihat saya di surga cariin saya cariin cariin doain tarik bantu nah itu itulah kekuatan amal soleh di dunia ini insyaallah yang kita jaga nanti sampai yomil akhir sampai kiamat nanti sampai di akhirat nanti itu makanya sama-sama kerjasamanya mulai dari sekarang sampai nanti kerjasama yuk sama-sama al muslimu kalbunyanin yasutu bumbak ya muslim yang satu dengan yang lainnya itu harus seperti benteng yang kokoh yang saling menguatkan ya kan dimana saling menguatkannya ini bagaimana menjaga keistikomahan bagaimana berbuat kebaikan so mana yang dilapangkan hartanya tadi pengen dapat amalan membebaskan buta quran sedekah sedekah aja disitu ya sedekah tuh sedekah masukin insyaallah nanti kan amanahnya kemudian ditunaikan dapet pahalanya gitu wah saya ngajak nih gitu kenapa mandala'alah khairin falahu misru ajru fa ilihi ya kan berapa yang menunjukkan kebaikan insyaallah dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan dia yang ngerjain ah saya mah ngepromosiin aja gitu loh ya dia yang ngerjain nih teman-teman majlis quran ayo beliau sudah ada tim dan lain-lain wah sampai ke Papua dan lain-lain wah saya ikut promosi ikut ikut ayo insyaallah gak catat mudah-mudahan kan gitu nah ini maksud saya yang kita perlukan bersama-sama karenanya yuk kita lihat gerbong-gerbong kebaikan di sekitar kita kemudian kita dorong itu semuanya agar supaya insyaallah absen sama semua orang yang berpotensi untuk membawa kita ke surganya Allah amin Ya Rabbul Alamin jadi jelas ya gak perlu nunggu harus berangasan dulu kalau istilahnya Kang Yuki kemarin itu gak perlu nunggu sampai Allah nyambit udah ngelewat batas disambit sama Allah nah gak perlu harus nunggu disambit masalahnya iya kalau disambitnya untuk taubat lah kalau yang datang nyambit malaikat maut selesai gitu kan jadi artinya jangan tunggu harus berangasan dulu harus berandalan dulu karena maut itu bukan nomor urut tapi maut adalah nomor cabut nah mudah-mudahan apa yang kita share pada malam hari ini ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua karena gak terasa ternyata waktunya udah setengah sembilan Ustadz ya jadi benar bagi sahabat sekalian yang ingin berkontribusi Alhamdulillah kita ada teman-teman di depan jadi bagi yang berkontribusi senilai minimal 150 ribu itu nanti akan mendapatkan merchandise kaos dakwah dan kemudian yang berkontribusi senilai minimal 50 ribu itu akan mendapatkan kalender jadi mudah-mudahan apa yang kita kontribusikan itu betul-betul akhirnya bisa bermanfaat bagi negeri ini bagi umat ini karena sesuai dengan namanya titik balik kita tentu berharap bahwa titik balik ini bukan ini terjadi pada individu-individu ya Ustadz ya apalagi kita bagian dari anak negeri kita pengen Indonesia itu menjadi negeri yang cinta Quran kita pengen Indonesia cinta Quran kita pengen Indonesia itu betul-betul menjadi negeri yang bukan hanya banyak bibit-bibit penghafal Quran tapi banyak bibit pejuang-pejuang Qurannya juga kita mungkin sama-sama ngerasain beberapa waktu belakangan ini geliat memperjuangkan Quran itu dahsyat dahsyat luar biasa ada Ustadz Erik kan jadi sama-sama saling mempromosikan the power of love 212 ya akhirnya energi kebaikan itu muncul dengan berbagai macam bentuk maka disinilah kita harus sama-sama menguatkan uhwah bukan justru saling menjatuhkan antara satu kompok dengan yang lain kan begitu ya begitu ya Ustadz ya jangan mau kalah sama Power Rangers Power Rangers aja itu bersatu ya Ustadz ya jadi masa kita yang udah berpegang teguh pada Quran kita yang dibekalin satu mu'jizat satu-satunya mu'jizat yang masih ada satu-satunya mu'jizat yang masih tersisa di dunia harusnya kita betul-betul berpegang teguh pada tali agama Allah ini mudah-mudahan insya Allah kita sama-sama memperjuangkan Indonesia cinta Quran baik itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini karena memang kalau bicara majelis ilmu waktunya kayaknya nggak pernah cukup ya dan mudah-mudahan di waktu yang terbatas ini disini pula lah kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah sampai ketemu mungkin di majelis cinta Quran berikutnya dan perlu kami sampaikan sekali lagi majelis cinta Quran hadir di masjid Trans Studio Mall ini rutin sebulan sekali setiap hari Jumat pekan terakhir setiap bulan tapi khusus bulan depan nah ini perlu kami sampaikan juga khusus bulan depan kita agak maju sedikit jadi ada di pekan ketiga kenapa? karena pekan keempat ada jadwal Ustadz Abdul Somad disini jadi kita maju di pekan ketiga bersama Ustadz Salman Iskandar yang kita Alhamdulillah menarik beberapa edisi belakangan ini kita mengangkat seri keteladanan Quran jadi kita angkat sejarah-sejarah dakwah Al-Quran di Nusantara termasuk nanti kita akan ungkap tentang para wali mulai dari wali Sepu, wali Songo dan sebagainya nah ini menarik sekali karena ternyata belum banyak yang membahas itu kami mengajak sahabat-sahabat cinta Quran sekalian untuk sama-sama menghadiri majlis cinta Quran dan itu khusus ada di Bandung maka Bandung ini luar biasa Ustadz menjadi pusat kebaikan itu dahsyat ya kita tahu sama-sama apalagi di masjid ini ya Alhamdulillah kiroh anak muda untuk mengkaji Islam memperjuangkan Islam itu dahsyat luar biasa mungkin itu yang kita sampaikan mungkin sampai ketemu lagi di majlis cinta Quran berikutnya kami dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih